Intro Maskapai Penerbangan Nasional PT Garuda Indonesia Persero berkomitmen untuk mendeklarasi anti-narkoba dan anti-hoaks bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional yang berlangsung di Auditorium Garuda Indonesia Bandara Soekarnowata. Kegiatan deklarasi tersebut turut dihadiri juga oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia Bapak Pahala Nugraha, Kepala Divisi Umas Mabes Polri Irjen Pol Setia Wasisto selaku perwakilan dari Kapolri, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Heruwi Narko dan Segerap Staff serta Awakabin PT Garuda Indonesia. Kegiatan deklarasi anti-narkoba dan anti-hoaks tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mendukung pemberantasan narkoba serta menjadi upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya edukasi tentang kampanye anti-hoaks. Dalam kata sambutannya, Pak Hala mengatakan selaku pihak dari Garuda Indonesia akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas para karyawannya di media sosial. Jika ada yang kedapatan menyebarkan hoaks, mereka akan diberikan sanksi. Hari ini adalah melaksanakan komitmen dan juga deklarasi kita bahwa Garuda Indonesia bersama-sama dengan BNN dan Kepolisian Republik Indonesia itu ingin memastikan bahwa seluruh jajaran di Garuda Indonesia khususnya adalah karyawan kita, tetapi juga tentunya bagi para pengguna jasa kami untuk tidak melakukan penyalahgunakan narkoba dan juga alkohol. Kemudian yang lain juga kita melaksanakan komitmen dan juga deklarasi kepada seluruh jajaran di Garuda Indonesia bahwa sebagai bagian dari upaya kita untuk mendukung Polri untuk anti-hoaks karena memang saat ini di satu sisi sebagai sebuah perusahaan tentunya juga para user-user atau karyawan-karyawati kita itu juga adalah para pengguna aktif dari sosial media misalnya dan juga media-media lainnya, tetapi kita ingin pastikan bahwa dalam melaksanakan dan juga menggunakan sosial media tersebut kita juga sangat bertanggung jawab dan menggunakan prinsip-prinsip yang utama untuk tidak terlibat dalam hal penyebaran hoaks atau berita yang tidak akurat. Sementara itu Kadipumas Mabes Polri Irjen Pol Setiawasisto mengukapkan pihaknya turut mengapresiasi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional flag karir yang berinisiatif berperan aktif dalam mendukung upaya bersama melalui kampanye anti-hoaks khususnya melalui edukasi seluruh jajaran manajemen Garuda Indonesia Menurut Setio, penyebaran berita hoaks yang marak terjadi saat ini karena adanya budaya literasi rendah yang juga dapat membuat masyarakat lebih mudah membagikan berada pada menulis dan sikat kurang peduli dari kredibilitas sumber berita Dan terakhir, Setio berpesan untuk bermedia sosial dengan baik dan bijak sehingga media sosial dapat bermanfaat untuk kehidupan kita Ya tentunya kita tahu bahwa Garuda merupakan salah satu perusahaan BUMN kita yang bergerak di bidang aviasi di mana kepercayaan publik sangat dihargai di perusahaan ini Oleh sebab itu kita berharap seluruh keluarga besar Garuda juga berpartisipasi untuk menolak hoaks Seperti tadi saya jelaskan bahwa hoaks itu bisa berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara ini Komitmen semua stakeholder baik bukan hanya mas kapi khususnya mas kapi penerbangan ya untuk benar-benar kita yakinkan bahwa para awak kabin, bahwa pilot-co-pilot maupun semuanya yang operator penerbangan di mas kapi ini benar-benar dalam kondisi yang bersih dari narkoba Dari Jakarta, tim meliputan Tiribrata TV, salam Tiribrata Kami, keluarga besar Garuda Indonesia, mendukung Polri untuk Memangkati hoaks dan puja kepercayaan untuk Indonesia para ingat bersatu NKRI Masa Kari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!